selamat menikmati dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun amin amin nah di video kali ini ya teman-teman jadi disini akunya itu mau masang stiker untuk kompor seperti yang aku bilang di video sebelumnya itu dan inilah waktunya aku mau pasang gitu ya teman-teman karena kalau menurut aku kalau aku tunda-tunda gak bakalan kepasang-pasang gitu kan jadi yaudah aku paksain niatin gitu ya untuk masang si stiker ini dan yaudah ini tuh untuk kompornya aku bersihin dulu ya teman-teman dan sebenarnya juga sih untuk kompornya ini udah lumayan bersih cuman aku bersihin aja lagi menggunakan cairan celing dan pakai tisu biar noda yang masih ada ketinggalan itu bener-bener hilang gitu dan ini untuk stiker kompornya ini tuh sama motifnya dengan stiker kulkas dan warnanya juga sama ya teman-teman biar senada aja gitu biar gak terlalu rame juga gitu kan kalau kebanyakan warna ataupun kebanyakan motif gitu di dalam dapur dan ini juga sebelumnya udah aku ukur ternyata untuk stikernya ini ukurannya itu kayak agak gede agak panjang maksudnya jadi makanya di dua sisinya itu aku potong sedikit gitu ya teman-teman supaya gak terlalu kebesar juga gitu kan dan singkat cerita ini tuh udah terpasang dengan ya lumayan rapi lah ya teman-teman jadi disini aku masangnya juga menggunain kain lap aja karena menurut aku enak sih kalau pakai kain lap apalagi kain lap yang bahannya itu kayak handuk gitu kan teman-teman jadi kalau pas lagi digosok-gosokin itu dia kayak benar-benar licin gitu jadi benar-benar bisa rata juga di permukaannya untuk di stikernya itu gak yang terlalu banyak bergelembung ataupun kayak kerucut-kerucut gitu jadi makanya kalau setiap aku lagi pakai eh pakai maksudnya masang stiker aku tuh lebih enak menggunain si kain lap ini dan untuk pemasangan stiker kompor ini aku gak gunain bantu dengan air sabun ataupun air ya teman-teman karena menurut aku pribadi aku tuh kayak agak kesusahan gitu kalau menggunakan kayak cairan kan ada tuh yang masang stiker tuh kayak stiker kompor dia kayak menggunain air sabun gitu kan supaya enak ngeser-gesernya cuman kalau aku sih kayak agak kesulitan gitu ya teman-teman jadi aku gak pakai nah ini untuk stikernya tinggal ngerapiin aja di bagian pinggir-pinggirnya dan itu tadi udah selesai dipersingkat aja lah ya teman-teman biar gak kepanjangan juga dan ini lagi proses gunting maksudnya motong gitu ya untuk di bagian tungku jadi untungnya juga untuk gambar tengahnya itu pas banget gitu ya teman-teman letaknya itu kayak di tengah-tengah tadinya sih agak kesulitan juga gitu ya ngepaskan untuk di gambar tengahnya itu supaya pas dia hanya itu berada di tengah-tengah dan alhamdulillahnya juga ini tuh pas-pas aja sih ya teman-teman untuk gambarnya itu ada di tengah-tengah kompor gitu ya walaupun ngepasinnya itu kayak membutuhkan ini ya tenaga juga sih gitu ya teman-teman dan lagi-an juga kalau di dapurnya aku ini kalau udah tengah hari gitu panasnya luar biasa ya teman-teman kalau pas lagi beraktivitas karena kan dia kecil terus itu di area dinding yang kanan itu gak ada jendela karena memang gak bisa dipakein jendela karena pas di samping dinding itu langsung ada bangunan rumah lagi gitu ya teman-teman jadi kalaupun dikasih jendela juga gak ada gunanya gitu kan tetap ketutupan jadi jendelanya itu cuman ada di bagian kiri aja cuman mengandalkan jendela kecil itu dan anginnya juga gak seberapa masuknya jadi disini aku pake kipas ya teman-teman untuk ngebantu supaya akunya itu gak terlalu berkeringat dan gak kegerahan gitu nah oke deh teman-teman disini udah selesai tungkunya juga udah aku pasang dan tadi juga aku cek untuk apinya itu tuh keluarnya juga gak ada halangan gitu ya pas disaat aku masang stiker jadi yaudah langsung aku bersihin aja lagi untuk di bagian meja kompornya ini karena memang kan kompor tua ya teman-teman jadi kalau kayak agak terhentak sedikit itu tuh ada beberapa bagian kompornya itu yang udah kayak rapuh gitu di bagian bagian bawahnya jadi kalau misalnya kayak terhentak yaudah kayak serpihan dari kompornya itu jatohan gitu ya kayak besi-besinya gitu ya teman-teman cuman juga kalau pun mau diganti belum ada duitnya gitu ya teman-teman untuk ganti ke situ karena masih ada keperluan yang lain juga yang lebih penting dan lagian juga untuk kompornya ini masih bagus digunakan dan masih aman dan apinya juga itu masih lumayan bagus gitu jadi yaudah pakai aja dulu yang ada dan yang ada ini disayang-sayangin dirawat-rawat gitu kan supaya gak rusak karena memang belum bisa ganti baru jadi yang ada di yaudah disayang-sayangin gitu ya teman-teman supaya jangan rusak gitu dan terlihat lebih bagus aja gitu walaupun sebenarnya si kompornya itu buluk gitu kan untuk penampakan aslinya makanya dipasangin stiker nah oke deh teman-teman disini udah selesai untuk ngerapiin dan ngeberesin di bagian meja kompor tadi jadi yaudah langsung aja aku sapu-sapu juga untuk di bagian lantainya dan ini seperti biasa juga ya teman-teman untuk dubbing suara video aku ditemanin suara-suara ayam jadi mohon dimaklumin aja semoga juga teman-teman itu gak terganggu sama suara ayamnya jadi mohon dimaklumin lah pokoknya ya teman-teman oke deh teman-teman disini aku lanjut mau langsung masak aja dan langsung mau ngerayen gitu lah ya ceh ngerayen apaan sih maksudnya langsung mau ya langsung menggunain aja deh si kompor yang udah barusan dipasang stiker ini karena juga ini tuh kayak udah hampir mau jam empatan gitu jadi yaudah aku pikir sekalian aja deh aku itu berkegiatan di dapur gitu kan sekalian selesai dan kalau selesai tinggal santai gitu ya teman-teman jadi disini aku mau goreng ayam tepung aja terus itu aku mau sayur bening labu jagung manis sama tadinya sih mau dikasih bayam juga gitu kan cuman pas aku lihat-lihat pas udah masukin labu masukin si jagung ternyata kok kayak penuh gitu ya kayak udah banyak gitu ya padahal dua macam aja udah banyak gitu kan jadi yaudah kayak si bayamnya itu gak aku masukin gitu ya teman-teman karena aku pikir lagi kalau misalnya aku masukin jadinya kan sayur bening itu bakalan banyak banget tuh sedangkan yang aku masak ini untuk makan malam nanti jadi otomatis itu kan nanti gak bakalan habis gitu ya teman-teman dan kalau ada bayamnya kan katanya itu gak bagus gitu ya kalau dipanasin lagi jadi yaudah aku ngurungin aja tuh niat aku untuk masukin si bayamnya jadi sayur beningnya ini cuman sayur bening labu dan juga jagung manis aja dan untuk bayamnya aku simpan lagi di kulkas dan ini tuh pasti sisaan banget gitu ya teman-teman karena memang untuk sayurnya itu lumayan banyak jadi kalaupun dipanasin aman lah ya dan kalaupun besoknya dipanasin mau ditambahin bayam yaudah tinggal aku cemplungin aja lagi tuh si bayamnya di besok paginya gitu nah ini singkat cerita untuk ayamnya udah mateng terus juga sayurnya udah mateng dan ini aku bikin sambal mentah aja sambal dadakan gitu sambal tomat udah selesai juga dan tinggal salin ke piring dan yaudah tinggal aku simpan lagi ke lemari penyimpanan makanannya aku yang aku punya gitu ya teman-teman jadi yaudah tinggal aku lanjut beres-beresin aja lagi untuk di bagian area kompornya ini karena kan setiap habis masak apalagi menggoreng itu pasti ada minyak yang nyiprat-nyiprat gitu di area kompor nah itu tuh pokoknya setiap banget rutin banget gitu ya teman-teman setiap masak yaudah aku tuh pasti langsung bersihin supaya ya itu tadi untuk kompor itu kayak tetap bersih dan nyaman aja lah gitu dilihat jadi kayak kebiasaan lah ya teman-teman kalau sudah rutin jadi kebiasaan gitu kan gak bisa di skip setiap masak yaudah langsung di bersihin aja gitu di area kompornya dan oke deh teman-teman sampai disini juga untuk videoku di kali ini buat teman-teman juga yang udah nonton dan menyimak videonya dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak jangan lupa juga dong ya untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe like, komen dan juga lonceng notifikasi dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini aku mohon dimaafkan dan semoga sedikit banyaknya di video ini bisa menginspirasi sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya assalamualaikum bye-bye bye-bye Terima kasih.